Baik, anak-anak, selamat pagi dan salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Puji dan rukun kita aturkan kepada Tuhan yang berkuasa atas segala nikmat dan kalimiannya kepada kita semua sehingga kita masuk ke kesempatan untuk bisa tetap berhubungan di hari yang spesial. Mengapa hari spesial? Ya, hari ini sangat spesial bagi anak-anak kita semua tentunya. Terusnya di kelas 5B, tapi ya karena hari ini pula kita melaksanakan PTS di hari yang pertama. Oleh sebab itu, sebelum kegiatan PTS ini berlangsung, kita akan memulai bersama-sama dengan mengumadankan pelaku kebangsaan Indonesia Raya. Terima kasih telah menonton! 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 mengamakan penilaian tengah semester 1. Untuk sebab itu, apa yang mencerminkan nilai-nilai pandas itu? Ada kejujuran yang bisa, kita tunjukkan apa yang sesuai, kalau misalnya menyompik, berarti sesuai dengan pengamalan setelah pandasinya enggak? Mencerminkan setelah pandasinya enggak? Enggak bisa. Kita kelas 5B harus jadi contoh kelas-kelas yang baik. Baik, selanjutnya. Kita akan saksikan satu apa yang dapat kamu rasakan, dan rasakan benar lagu-lagu ini sampai meresap ke dalam hati dan pikirkan. Silahkan dirasakan. Setelah kami putar. Silahkan dirontongkan dan kulit terus. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. U L извedas, Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton 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 Bisa menonton Bisa menonton Ini nilai-nilai transformatif lain seperti apa Akses pembelajaran materi yang merupakan kalian bisa masuk sahabat literasi Kota Pasuruan itu dipelajari selalu setiap hari. Jelas ya? Nah, cara termudah jadi pandai anak-anak adalah belajar dari hal terbodoh yang kena kalian lakukan. Jadi cara termudah jadi pandai itu gampang. Belajar dari hal terbodoh yang kena kamu lakukan. Kalau kamu hal terbodohmu apa? Yang membuat kita jelek itu apa? Jangan dilakukan lagi. Gak dapat jelek karena gak belajar. Besok dilakukan lagi. Namanya melakukan hal yang terbodoh. Jangan melakukan hal yang terbodoh. Belajarlah dari apa yang sudah kamu lakukan. Di sana ada mana yang harus kamu perbaiki. Oh aku harus melakukan ini. Berarti tidak lagi lakukan yang ini. Ini dikemukakan oleh tokoh. Seorang tokoh namanya Wilson Tanabi. Cobalah sedikit lebih keras untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, pasti jelas karena sekarang penilaiannya kan penilaian tengah semester. Apakah porsi belajarnya sama ataukah berubah ataukah ditambah ataukah dikurangi. Kira-kira seperti apa? Ayo. Yang mana? Ya kita harus tambahkanlah. Kita berikan waktu tambah untuk penilaian tengah semester ini. Proses belajar, proses belajar kalian selamat di rumah itu tambahin. Kompetensimu supaya lebih baik. Miria jelas Miria ya yang muster sampaikan ya. Jadi cobalah sedikit lebih keras lagi. untuk jadi lebih baik. Kalau kemarin dapat 3, harus remedi mengulang. Ya dapatkan 3 lagi lah. Kalau kamu masih dapat 3 lagi, berarti kamu melakukan hal yang terbodoh. Itu namanya. Kalau KKN 73 ya diusahakan minimal 73. Kalau tidak sampai 73, dapatnya 70. Ya dinaikkan. Ada remedial. Naikkan nilainya. Jangan tambah. Anjok lagi nilainya. Oleh sebab itu cobalah sedikit lebih keras lagi. Untuk menjadi lebih keras lagi. Jelas ya. Lanjutnya. Ingat anak-anak semua. Pendidikan adalah senjata paling mematikan. Siapa yang pintar diantara kalian? Siapa yang cerdas diantara kalian? Siapa yang mau berubah? Siapa yang mau berbenah? Dialah yang memiliki pengaruh paling besar. Nah ini. Hanya dengan pendidikan saja. Kalau nggak ada pendidikan nggak bisa. Kalian lihat gimana? Dedel. Oh dedel. Kosong. Ini nggak ada vitamin. Bayangkan. Ustaz sampaikan apa seperti ini di saat hari ini. Nggak akan tahu. Pendidikan adalah senjata paling matikan di dunia. Karena sebab itu anak-anak kelas 5B. Harus bisa merubah dunia. Gimana caranya mister? Ya belajar. Ya. Apa yang kamu bisa itu kewankan. Gini loh. Kalau kalian bisa nge-vlog. Nge-vlog loh. Menggunakan pembelajaran. Ya. Silahkan nge-vlog. Ini transformasinya di sana. Mereka transformasinya. Sebab itu kamu akan mengubah duniamu seperti apa. Kamu akan menjadi lebih percaya diri, berani tampil, dan seterusnya. Setelah Pak, selalu percaya bahwa setiap usaha pasti akan menghasilkan sesuatu. Tanamkan sikap itu dalam hati, jangan pernah menyerah. Ingat, tanamkan nilai-nilai panca silam dalam hidup sehari-hari dan dalam pendidikan. Ketika kamu mau melakukan sesuatu, kamu bisa menimbang ini baik atau ini buruk. Ini negatif atau ini positif. Ini layak aku lakukan atau tidak. Ini melukai teman atau tidak. Ini membuat saya kendul atau tidak. Kalau ini membuat kendul, terus kamu lakukan, berarti double kendul. Tidak bisa. Oleh sebab itu, tanamkan hal-hal yang baik. Bisa memberikan penguatan yang membuat kalian bisa berubah jadi lebih baik. Dan jangan pernah menyerah. Panduan UTS atau Panduan PTS 2021. Hari pertama, kita sudah lakukan Zoom. Dipimpin oleh Bapak Ibu Guru kelas masing-masing. Hari ini sudah pimpin kalian. Rangkaiannya apa tadi? Nilai dari tamasan petang sama kita. Ya kan? Buster berikan pengeluatan kepada kalian. Ini adalah rangkaian daripada agenda yang harus kita sampaikan pada pagi hari ini. PTS sesuai jadwal. Berarti kalau dilihat, berarti sekarang 10 menit lagi ya. Kita akan memulai. Kemudian kita silahkan dilakukan pembelajaran sesuai jadwal. Wajib pakai seragam sekolah. Tidak ada pakai seragam yang lain. Ingat, upload kutu saat mengerjakan sebagai kutu presensi. Maka nanti silahkan di minta tolong bantuan kawan. Saling kutu kirimkan lewat WA atau bagaimana. Atau screen to dirimu sendiri. Atau di camp dari depan itu ya. Pokoknya ini ada dokumennya. Dokumen kegiatan kamu seperti apa. Oke. Selanjutnya. Oke. Nanti akan, kalau ada perubahan, justru akan disampaikan ya. Jadwal pengerjaannya seperti biasa. Jika mengalami pendala internet selama pengajaan soal Arab setelah menghubungi oleh kelas. Jelas ya. Wajib mengerjakan soal secara jujur dan mandi tanpa bantuan siapapun. Termasuk internet dan seterusnya. Tidak dimintai bantuan. Jika tidak mengerjakan sampai pukul 12.00 maksimal, maka nilainya tak kasih nol langsung. Kalau 12 lebih, 2 menit mister, bagaimana? Dapat nol dua. Nol dua itu lambangnya pekejok. Oh pekejok apa? Tidak ada di kelas 5B. Saya yakin pasti beres jam 12.00. Selamat melaksanakan ujian sekolah. Dan tidak perlu khawatir jika kamu rajin belajar. Hanyalah kesalahan itu hanyalah sesuatu loncatan yang kecil. Kesalahan dalam setiap ujian itu bagian sebuah dari refleksi. Dan ujian ini adalah untuk mengukur kompetensi kalian. Maka, rajinlah belajar. Dan saya ulang, jangan khawatir. Ingat, apa yang kamu lakukan hari ini adalah bagian dan sebuah loncatan yang kecil saja. Tetap semangat. Semoga sukses. Tuhan berkati kita semua. Dan salam inspiratif kepada anak-anak kalian. Saya ucapkan semoga hari ini menjadi awal yang baik bagi kita semua dalam melaksanakan kegiatan PTS. Sebelum kita menyelesaikan meeting ini, apakah ada pertanyaan yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, Mr. Akhiri. Sampai jumpa besok pagi sesuai dengan agenda dan selamat melaksanakan penilaian tengah semester. Kerjalah dengan jujur dan penuh percaya diri. Tidak usah minta bantuan yang lain. Dan itu tidak akan membuat kamu menjadi lebih pandai. Tetapi membuat kalian menjadi lebih terburuk. Salam inspiratif ya.